Nah ini memang kita mengangkat apapun yang lagi viral. Salah satunya ini juga viral tapi harus jadi pelajaran untuk semuanya. Safa Marwah. Halo Iman. Tarafi. Jadi kamu tuh sebenarnya pacarannya berapa lama? Dua tahun ya. Dua tahun? Iya. Dari awal pacaran tiga bulan udah ngalamin kekasanan perbal fisik gitu. Ya om, kamu kenapa masih bertahan? Sebenernya udah minta putus. Cuman dia kayak ancam-ancam gak mau putus. Dan setiap minta putus dan lagi hutang tuh dia selalu kasarin aku gitu. Aku kan ngeliat beritanya kamu, mantan kamu tuh hutang sama kamu. Iya. 40 juta, puluhan juta. Iya. Nah kenapa sampai hutang? Mantan kamu gak kerja atau bagaimana? Iya kerja Kak Raffi. Dia malah ASN gitu. Cuman mungkin kebutuhannya dia lebih dari gajinya gak cukup. Mungkin jadi pinjam itu sama aku gitu. Aku juga selain karena hutang, ada juga katanya sebab sepele yang bikin geleng-geleng kepala dan selalu membuat perti kaya. Nih ada artikelnya nih, kita liat. Sepele banget selegram Sapa Marwa dia niaya pacar sampai babak belur karena izin mau mandi. Masa mau mandi kamu dibikin babak belur? Aku sama istri aku aja, kalau istri aku mau mandi aku kadang ikut dong. Begitu. Ini kenapa? Iya kenapa? Ini kan istri sendiri. Ini sedangkan kenapa kamu dibikin babak belur cuma mau mandi doang? Iya kebetulan kan dia itu posisinya lagi ada di tempat aku, lagi main. Itu kan aku habis pulang syuting, aku izin mandi. Terus dia tuh lagi nonton serial gitu. Dia minta temenin, cuman kan namanya udah panas ya karena habis beraktivitas. Dia marah langsung kukul. Masa sih? Aku cuma mau mandi doang dia sampai marah-marah. Itu cuma mandi aja? Kalau hal-hal yang lain? Kayak makan? Iya, kalau beda pilihan pasti kasar gitu. Kalau misalnya aku maunya A dia maunya B gitu.